Intro Anda masih menyaksikan Lintas Ainyu Siang Pemirsa, seorang ibu mengajarkan anak untuk cinta lingkungan dengan merubah kardus bekas menjadi mainan yang kreatif di Depok, Jawa Barat Siapa sangka kreasinya ini bisa menjadi alternatif mainan anak terutama di masa pandemi Orang tua mungkin kerepotan mencari aktivitas positif bagi anak terutamanya selama pandemi dan harus berkegiatan di rumah Nah, ternyata Anda bisa lho berkreasi dengan kardus-kardus bekas di rumah Seperti yang dilakukan seorang ibu rumah tangga Uci Widya di Depok, Jawa Barat Berawal dari kesenangannya membuat mainan kardus bekas untuk anaknya Kini hobinya berubah menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan Kardus bekas tak bernilai pun disulap menjadi berbagai mainan yang menarik Ratusan mainan pun sudah ia ciptakan mulai dari penanak nasi, kamera, mixer, mobil, dan masih banyak lagi Yang saya rasain yang pertama bonding sama anak Jadi kita lebih dekat sama anak Karena setelah kita bikin kita akan bangga banget mainan kita dimain ini Jadi kita sebenarnya seutuhnya itu ada buat mereka main sama mereka Secara nggak langsung juga kita ngajarin mereka untuk mendaur ulang produk-produk atau bahan sampah Jadi kita bisa memperpanjang umur sampah Selain mainan kardus yang siap main Ia juga membuat kit mainan kardus yang siap rakit beserta buku tutorialnya Mainan kardus buatannya dibanderol Rp40.000 hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kesulitan Nah pemirsa, mainan kardusnya sudah jadi nih Mudah bukan pembuatannya? Mainan kardus ini dapat menjadi alternatif mainan di masa pandemi loh Selain meningkatkan bonding antara orang tua dan anak Ini juga dapat melatih kreativitas anak Dari Depok, Jawa Barat Eti Jita Sari, Senjeli Panggabayan, Ainews melaporkan